Selamat datang di channel Eleven Sport, kali ini kita akan membahas timnas U17 yang akan bertanding melawan Palestina U17 Timnas Indonesia U17 akan menghadapi Palestina pada laga ketiga kualifikasi Piala Asia U17 2023 Pelatih Bima Sakti minta timnya maksimal, jangan bergantung ke tim lain Laga ketiga kualifikasi akan digelar di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jumat 7 Oktober 2022 Jika meraih kemenangan, timnas U17 akan mempertahankan posisinya sebagai pemuncak kelas semen grup B Untuk itu, Bima Sakti berharap timnya bisa meraih hasil maksimal pada laga nanti Apalagi Palestina terhitung bukan unggulan karena sudah dua kali kalah dalam dua laga Cita-cita kami tidak boleh tergantung pada tim lawan, jadi kami mesti memaksimalkan semua kesempatan, kata Bima Sakti, kepada wartawan Palestina kalah 0-4 dari Malaysia pada laga pertama, kemudian kalah lagi dengan skor 3-4 saat berjumpa Uni Emirat Arab pada laga kedua Meski begitu, Bima Sakti menyarukan kalau Palestina jangan dianggap remeh Setidaknya ia punya catatan-catatan soal kelebihan Palestina Kami sempat mengambil video permainan Palestina Mereka tim yang bagus, mereka punya tim rata Mereka juga bisa mempersulit Uni Emirat Arab, ujar Bima Sakti Palestina tim yang bagus, postur pemain mereka tinggi-tinggi Jadi koordinasi lini belakang kami harus lebih rapi, ucapnya Terima kasih sudah menonton video ini, mohon dukungannya Dan sebelum meninggalkan channel ini ada baiknya like, komen, and subred Agar kami semangat memberikan informasi seputar sepak bola Salam olahraga dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya